Intro Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-69 Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menuding Kremlin ingin menghancurkan orang-orang Ukraina termasuk segala hal tentang Ukraina Pernyataan itu dikatakan Zelensky dalam pidatonya pada Senin 2 Mei malam Zelensky menyebut Rusia melakukan berbagai hal setiap hari untuk menghancurkan Ukraina Bahkan ia menuding pasukan Putin melupakan semua pelajaran dari Perang Dunia Kedua Presiden Ukraina kemudian membandingkan tindakan militer Rusia di negaranya dengan cara nasi Jerman menyerang penduduk Yahudi selama Perang Dunia Kedua Ia menyebut penjajah Rusia menciptakan kem filtrasi di tanah Ukraina di mana orang-orang dibunuh, disiksa, dan diruda paksa Bahkan ia menyebut mereka dengan sengaja menangkap warga sipil dan menyandra atau mendeportasinya sebagai pekerja lepas Zelensky menyebut tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah pemusnahan warga Ukraina dan semua yang ada di Ukraina Ia mengatakan tindakan Rusia selama 3 bulan terakhir ini telah menyebabkan dunia bersatu melawan mereka Presiden Ukraina mengatakan negaranya akan terus menentang Rusia secara militer juga akan menolak untuk menyerahkan wilayahnya ke Rusia dan pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang dengan dukungan internasional yang berkelanjutan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!